Agama institusi bener gak? Oke. Tapi spiritualnya semuanya dalam tanda kutip adalah privilege dari masing-masing. Karena di dalam setiap lakunya yaitu Tuhan itu ada di semua kehidupan. Bukan cuman di pemuka agama. Menarik. Yang menurut aku ih gila ya aku malah lebih beriman dalam tanda kutip kepada. Berat Tuhan. Ki katanya lu udah gak katolik ya? Iya. Kenapa? Kamu udah kepercayaan ya? Gimana kalau ternyata Yesus orang Jawa? Ya gue ngomong sama nyokap gue. Itu tadi kayak pertanyaan. Mie bagaimana kalau ternyata Yesus asal dari Jawa? Oh kamu ngawur gitu. Mami akan lebih deket gak sama Yesus? Gak harus dari sana. Buat aku kan itu kan kita merasa lebih deket lebih enak gak sih? Hmm. Jadi kalau Mami lihat perjalanan hidupku dengan keimananku yang KTP nya katolik. Malah justru makin kuat bukan gara-gara lewat institusi. Hai ini gue Daniel tetangga kamu. Yuk kita mulai. Tapi gue lebih pengen ngomong tentang lu sendiri yang tadi sih kayaknya kalau misalnya kita ngomongin Nugi udah pasti mikirnya soal alam dan lingkungan gitu. Tapi ini menarik banget dimana lu bilang bahwa lu agama aja itu ternyata impor juga. Tapi tadi gue sempet kepikiran wait wait dari 6 agama impor semua 6-6 nya gitu. Ya dong Islam di impor, Kristen Katolik impor, Buddha impor, Hindu impor, Konghucu impor. Tapi kan spiritual ya. Oke jadi ya. Makanya aku bilang spiritual agama ya di luar dari moga-moga gak ada yang tersinggung ya. Agama institusi bener gak? Iya oke. Tapi spiritualnya semuanya dalam tanda kutip adalah privilege dari masing-masing. Oke. Kalau tadi lu bilang Hindu import makanya kita namanya Hindu Bali bukan Hindu India. Right. Secara kasat mata sama sekali gak sama. Oke ya ya betul, betul betul. Artinya ya kalau gue secara KTP dan gue lahir secara Katolik sama apa yang dilakukan di sana. Di Vatikan gitu ya betul. Nanti teman-teman bisa explore sendiri, lu juga bisa explore sendiri apa perbedaan-perbedaan. Karena terlalu riskan kalau gue jabarin disini. Menurut aku itu harus perjalanan sih untuk melihat itu semua perbedaan-perbedaan. Dan disitulah gue ngelihat bahwa spiritualnya selain dari Hindu yang gue bilang tadi Hindu Bali itu beda. Ada lagi Keharingan. Gue gak ngerti itu ya. Ada lagi Kejawen. Ya kan denger kan. Keharingan itu dari Indonesia juga. Kalimantan. Kalimantan. Ya. Banyak sekali hal-hal yang sebetulnya spiritualnya tidak dikategorikan agama tapi kepercayaan lah. Tapi itu menurut gue loh kok malah adem. Oke. Loh kok malah harmonis dengan alam. Karena di dalam setiap lakunya yaitu Tuhan itu ada di semua kehidupan. Bukan cuman di pemuka agama. Menarik. Yang menurut aku gila ya aku malah lebih beriman dalam tanda kutip kepada. Bana Tuhan. Kalau gue kan Tuhan Yesus Kristus. Ya gue malah lebih beriman melalui belusukan itu. Oke. Dan inilah yang menurut aku makanya aku sering ngobrol sama nyokap. Oke. Mi aku nemuin berbagai macam peristiwa iman itu malah justru pada saat gue belusukan ke wilayah-wilayah yang terpencil di Indonesia. Hmm. Dan peristiwa iman itu luar biasa buat gue sampai sekarang. Dengan segala macam. Eee. Apa namanya. Eee. Cara gue ekspresikan. Ada temen-temen dari temen gue katolik. Ki katanya lu udah gak katolik ya. Iya. Kenapa, kenapa. Kamu udah kepercayaan ya. Aku adalah semesta. I am one with the universe. Dan aku dengan, dengan legowo ya gak apa-apa gitu. Jangan mengkategorikan orang harus jadi beda sama kamu enggak. Iya. Justru disitulah nikmatnya kita beriman gitu. Iya. Bukan beragama. So tell me more about your faith then. Jadi misalnya kayak gue juga KTP katolik. Hmm. Tapi secara spiritual gue ngerasa emang udah gak bisa dikotakkan dengan Fatikan gitu. Iya. It's. Apa. Beyond. Beyond that gitu. Tapi. Seperti yang lu bilang gitu. Gue. Semakin jatuh cinta sama Yesus Kristus. Eee. Tapi at the same time gue sendiri juga ngerasa. Eee. Ya gue gak bisa mengkotakkan Yesus. Hanya dari kacamata. Eee. Western mindset. Iya. Betul. Karena kayak gue baru ngunguh juga kalo misalnya Yesus itu bukan blonde pirang rambutnya dan matanya biru. Itu ternyata sebuah propaganda politik yang dilakukan zaman dulu gitu. Wih. Udah mulai ngomongin tentang propaganda. Ini dalem nih gue dong. Karena Yesus itu dari Middle East. Lu suka yang gitu-gitu ya. Oh oke. Karena gue semakin mendalami gue justru. Karena gue justru pengen tau sosok Yesus yang gue sembahin itu seperti apa gitu. Dan gue justru menemukan fakta-fakta yang. Oh wow. Gimana kalo ternyata Yesus orang Jawa. Gak mungkin. Jawa loh. Bukan pulau Jawa ya. Oke oke. Jawa itu satu wilayah sebenernya. Oke oke. Ya ya. Cara yang tertulis tuh. Really? Jadi maksudnya. Bukan pulau Jawa. Bukan pulau Jawa. Oke jadi misalnya. Ya seluruh ini. Bangsa bangsa. Oke oke. I don't know I can't answer that. Ya nanti nanti nanti. Nanti cari-cari. Oke bahaya banget ngomong. Seru banget. Gue demen ternyata. Daniel mana entah tetangga aku. Tuh kak beli suka disitu juga. Bro bro. Jadi. Tell me about. Kalo lu sekarang. Karena gue tau. Lu itu adalah seseorang yang bener-bener sangat peduli banget sama alam. Semesta dan lain-lain. Sampai akhirnya. Sekarang ini udah menemukan identitas yang lebih dalam lagi sebagai orang Indonesia. Sebagai orang Jawa gitu. Jadi kayak. How does that work. Gue masih gak ngeliat gitu. Kayak. How does it work now. With your faith sendiri. Jadi. Sama sekali gak berpengaruh besar. Malah justru tadi gue bilang. Memperkuat keimanan gue. Oke. Karena gue ada di satu tempat. Yang kalo gue dengan paradigma gue berpikir. Ini adalah Taman Firdaus. Satu. Ini adalah Taman Firdaus. Iya. Iya. Pastinya. Namanya bukan Indonesia tapi. Right. Oke. Ada satu peristiwa sebenernya yang gue gak bisa jabarin terlalu detail. Tapi memang pengalaman iman. Oke. Bahwa bertemu banyak hal-hal yang kayak semacam mengkonfirmasi. Oh kenapa gue dipanggil ya. Sama sesuatu yang. Asli dari sini. Dalam tanda kutip ya. Oke. Yang. Gue gak pernah cari. Gue gak pernah pengen tau. Gue gak pernah mendalami. Gue masih tetep jadi gue seperti zaman dulu sampai sekarang. Tapi selalu menghadirkan sesuatu solusi yang membuat gue jadi lebih adem lebih wise menghadapi segala sesuatu. Dari versi keleluhuran. Dalam arti menghadapi problematika hidup. Ya. Menghadapi problematika kesehatan. Ya. Ya. Terus bagaimana cara ngobrol sama anakku yang mulai dengan pemikiran-pemikiran yang luar. Ya buat gue itu pegangan. Sekarang ini jadi sebuah pegangan. Bahwa kalau kita bawa paradigma itu ke dalam pemikiran untuk. Kenapa sih covid. Ini gini 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 gini. Oh karena dunia lagi butuh gini gini gini. Dengan paradigma. Kayak kebaca gitu bro. Kayak kebaca bro. Ya iyalah. Karena mereka lagi butuhnya lagi ini. Tapi kita gak usah terus harus takut. Kita udah punya bekal. Bekal kita apa. Semesta yang ada di sekitar kita ini. Ya udara kita. Lebih bagus dari udara yang ada di empat musim misalnya. Karena kita punya matahari yang hampir panjang tahun. Yes. Terus. Curah hujan kita masih bagus. Sumber mata air kita. Dan itu menurutku. Aku bisa ngomong dengan cara yang lebih. Bukan scientific. Tapi tentang kenyataan yang bisa kita lihat nih. Gak macem pohonan ada di sekitar kita. Itu salah satunya menunjukkan bahwa kita punya semuanya sebenernya. Kalau kita mau. Untuk ngadepin covid misalnya kayak kemarin. Ya. Itu kan pertanyaan anak-anak kan. Mulai. Mulai. Kritis lah. Ya 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 ya. Nah dengan terus pengaplikasian ke. Ke dalam tanda kutip. Keimanan gue sebagai orang katolik. Ya gue ngomong sama nyokap gue. Ya itu tadi kayak pertanyaan. Mi bagaimana kalau ternyata Yesus asal dari Jawa. Hmm. Oh kamu ngawur gitu. Mami akan lebih deket gak sama Yesus? Hmm. Gak harus dari sana loh. Buat aku kan itu kan. Kita lebih merasa lebih deket. Lebih enak gak sih? Ya. Bener gak sih? Setuju. Jadi. Sesimpel itu. Buat gue untuk ngasih aplikasi. Ya tapi kan belum pas. Ya tapi kan kita juga gak tau. Kalau misalnya iya. Berarti kita kan lebih senang kan Mi. Hmm. Bahwa kita dengan gampang. Bahwa kita ada. Tubuh dan darahnya memang nyatu dengan kita. Karena beliau ada disini. Karena deket sekali sama kita. Gitu. Gue ngomong sama nyokap. Oh kamu nih sekarang udah. Bukan. Mi aku ngasih kesempatan diriku. Untuk lebih mengerti tentang. Yang gerakan rohaniku ini. Hmm. Bukan dengan doktrin. Tapi dengan apa yang aku alami. Hmm. Jadi kalau Mami melihat. Perjalanan hidupku. Dengan keimananku yang KTP nya katolik. Malah justru makin kuat. Bukan gara-gara lewat. Institusi. Ya. Gitu. Bukan lebih kuat gara-gara pemuka agama kotbahnya gimana. Tapi justru dari. Pengalaman lu sendiri gitu. Pengalaman spiritual sendiri. Dan bagaimana seluruh. Semesta raya Indonesia ini memberikan kontribusi untuk keimanan gitu. Wow. Aku pernah. Kemarin. Kebetulan di Labuan Bajo. Pas hari ibu. Mungkin gak pernah ada yang akan expose. Tapi memang gak penting sih deh expose. Tapi kalau kita ngelihat dengan mata kapal sendiri. Dimana biarawati. Hmm. Suster. Kan di Labuan Bajo. Menuritas katolik. Merayakan hari ibu. Dengan ibu-ibu haji barengan. Hmm. Pake lilin kita doa bareng. Wow. Wah. Itu lagi pada ngapain. Itu lagi ngapain. Itu. Hari ibu. Hari ibu. Hah. Tidak semuanya harus di kontenin kan. Iya. Tapi pada saat kita lo ngalamin kan. Lo nikmatin banget. Iya. Dan. Dari sabang saya merauke waktu tahun 2018. Aku pernah jalan-jalan. Lusuhan tentang norma keluarga. Random. Random apa namanya. Narasumber. Hmm. Kita datang dari Aceh. Random. Nyari. Suruh ngomong tentang norma keluarga. Gak ada yang bikin lo gak nganga. And they are not. Sambadi yang. Pejabat. Rumah lo. Orang tukang bakso. Hmm. Tapi normatif keluarganya diomongin dengan gamblang. Hah. Kok bagus banget yang. Contoh-contoh. Misalnya. Di Aceh. Kita udah tau kan serami Mekah. Hmm. Random. Yang penting. Yang penting pokoknya dia mau diajak ngobrol. Yaudah. Hmm. Ngobrol. Pokoknya kalo buat kami. Keluarga ini. Adalah Qiblat. Uh. Syariat harus kuat nih keluarga ini. Tapi begitu kamu keluar. Kamu harus bisa jadi orang. Yang membaur sama semua. Saya tau. Bang Nugi bukan muslim. Gak apa-apa. Justru disitulah kita. Wih. Yang notabene. Ini. Kalo keliatan secara fisik. Ini orang keras nih. Ya kan gitu kan stereotip pasti kan. Ya. Wah ini orang keras. Tapi. Duh kok kayak gitu. Hmm. Begitu pula. Pada saat kita sampai di Flores. Dimana semuanya notabene adalah. Nasrani. Tiba-tiba pas lagi. Kita belum ngobrol. Tapi pas lagi ngobrol. Pas lagi mau maghrib. Hmm. Gak ada suara azan pak. Hmm. Mas. Kita. Ngobrol nanti aja boleh gak. Gak apa. Saudara-saudara. Yang muslim lagi mau sholat. Gokil. What. Dia orang katolik pak. Come on. Dan dia bikinin mushola. Di rumahnya. Wow. Buat. Karena gak ada. Hmm. Gak ada mushola. Ya. Wow. Itu baru Nasrani sama muslimnya. Yang menurut gue. Keademan itu sebenernya. Harusnya menjadi sesuatu yang sifatnya konten. Tapi kan. Konten kita beda isinya. Yang ngademin. Tapi emang akhirnya gue berusaha wise. Memang harus dialamin. Lo gak bisa cuma ngeliat lewat layar itu. Begitu saat lo ngalamin. Makanya aku ngajak. Temen-temen berusuhan deh. Berbagai wilayah di Indonesia. Dan ngeliat dengan mata kepala sendiri. Rasakan. Kehidupan-kehidupan yang. Tadi lo bilang slow. Hmm. Ya. Menjadi jawaban buat kita dari semua. Makanya orang. Eh kita healing. Ketempat sepi. Bukan lagi ke tempat-tempat rame kan. Makanya itu. Ternyata. Gerakan semesta itu memang. Me. Berusaha meng. Ngasih tunjuk. Lo gak. Selamanya akan hidup dengan ini. Lo harus. Yin yang. Ya. Ya. Nah itu. Kadang-kadang orang lupa. Oh lagi hektik dengan kerjaan. Hmm. Padahal di saat-saat tertentu. Ini udah ngasih contoh. Badan fatigue. Capek. Ya. Kayak stress. Ya. Lo harus. Nah itu ada di. Wilayah leluhur. Ada orang. Di pelosok Jogja. Gak jauh dari kota Jogja. Ya. Sebentar. Saya boleh. Ini gak. Berhenti dulu ngobrolnya. Oh. Gak pak. Mau tutup toko. Loh. Kok tutup pak. Jam 2. Siang. Iya mas. Anak-anak pulang sekolah. Soalnya saya pengen nemenin makan. Ngobrol. Ini gimana sih. Orang dagang loh. Ya. Dan dia toko satu-satunya. Di desanya. Dia tutup pak. Hmm. Cuman untuk nemenin anaknya makan pulang sekolah. Come on. Ngobrol. Yes. Anaknya tidur nanti. Hmm. Baru dia buka lagi. Oh. Pernah gak kita kebayang ada norma-norma orang biasa. Hmm. Jadi buat aku. Disitu. Epiphany lah. Pencerahan. Ya gila luar biasa. Aku sangat bangga jadi orang Indonesia. Dengan segala macam. Keluguan lah. Hmm. Yang mungkin orang gak. Oh terlalu lugu. Orang-orang ini. Gampang ini. Tapi ternyata disana. Disana banyak. Ehm. Ehm. Pengalaman iman yang gue rasain. Yang bikin gue jadi. Oh ya wis. Bener. Berarti ini. Ehm. Tirdaus Eden tuh ada disini. Wow. Ya 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 ya. Karena. Budaya kota besar. Itu. Sepertinya malah menuntut kita ya. Hmm. Untuk. Untuk sukses. Menuntut kita itu untuk. Tidak boleh keliatan. Males. Iya. Lu slow living. Oh pemales nih anak. Dianggapnya gitu ya. Betul-betul. Lu slow living lu pemales gitu. Iya. Tapi sebenarnya. Ehm. Kita bakal lebih efektif. Jauh lebih efektif. Iya. Ketika kita. Ehm. Berjalan. Dan bukan berlari terus gitu. Bener. Ngegas terus tanpa ngerem gitu. Bener. Jadi gue pikir. Yang lu ngomongin tuh. Gak tau ya. It really resonate to me. Tapi. Jadi balik lagi nih. Ketika lu tadi ngomongin soal. Wow. Ini luar biasa banget. Gue. Sekarang secara iman tuh gue kayak. Ingin mendalami lagi tentang. Lu luhur. Hmm. Tuhan tuh dimana. Justru yang gak bisa di omongin. Jadi makin gak bisa di omongin. Gak bisa di omongin. Dimana Tuhan yang. Itu. Di Alkitab yang lu baca. Tuhan adalah memberi. Hidup. Terus memberi rejeki. Dan mengambil hidup kita. Udah. Oke. Dan beliau. Sama sekali. Dalam tanda kutip yang gue. Lebih imanin dalam tanda kutip. Kita gak usah minta. Kita bersyukur tuh udah. Lebih daripada minta. Hmm. Oke. Ya ini. Gak tau sih. Tapi kalo doa bapak kami. Ada bagian. Dua bagian kan. Hmm. Ya yang pertama tentang kehebatan dia. Yang kedua baru kita minta. Nah gue sampe situ stop. Oh wow. Oh wow. Berilah kami rezeki gue gak pernah lagi ngomongin. Uh. Iya beneran. Siapa gue minta. Padahal di Alkitab dulu mintalah maka kamu diberikan. Ya. Eh gue gak usah minta gue dikasih hidup udah. Right. Udah that's it. Itu iman gue. Ya ya ya. Makin. Kalo dalam tangkutip katanya devosi. Ya itu devosi gue itu. Ya 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 ya. Bersyukur. Gue udah sangat-sangat bersyukur gue dipelihara sampe hari ini. Wow. Seperti layaknya tanaman-tanaman yang ada di hutan. Ya. Emang dia. Kita gak tau bahasanya. Iya. Tapi ya dia menerima aja udah. Wow. Dan jalanin yang diterima itu. Dijalanin dengan sepenuh hati dengan rasa syukur dan rasa happy. Ya ya ya. Wow. Ya juga seneng sih lo membahasin ini. Karena menurut aku memang bener-bener sesuatu yang sifatnya. Makanya kalo di ritual. Ini ritual spiritual dari biasaan-kebiasaan yang ada di leluhur kita. Kan ada sedekah yang ke laut, ke gunung, ke hutan segala macam itu. Pada dasarnya itu mengucapkan rasa syukur. Hmm. Dari semua yang didapat dari sekitar masyarakat itu. Hmm. Dan dampaknya kalo kita merawat yang namanya semesta alam. Yang diberikan bukan cuma disitu loh semuanya. Hmm. Kalo misalnya kita misalnya di lingkungan kita ada pohon besar misalnya. Pohon besar itu ternyata dirawat sama masyarakat desa. Gak di kelakukan semena-mena. Right, right. Misalnya dibikin buat apa buat. Tapi dihormatin. Hmm. Akhirnya disitu jadi sarang udara yang bersih. Hmm. Oksigen murni. Sarang burung. Hmm. Yang kemudian akan membawa pembenihan dimana-mana. Ya. Ya. Jadi dengan cuma act local. Ya. Ternyata dampaknya global. Tuhan itu sesuatu yang sifatnya besar maha agung. Maha agung. Pada saat lu memuji dia terus lu meminta dia. Menurut gue lu kayak emang manusia dong. Ketika pohon itu dihormatin. Wah. Itu berarti lu. Mereka lagi nyembah-nyembah. Kita bukan menyembah. Kita menghormati. Hmm. Yang kita sembah tetap yang maha kuasa. Makanya penghormatan dalam tanda kutip yang tadi ritual-ritual itu penghormatan. Bukan penyembahan.